BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia akan dikuyur hujan dengan intensitas tinggi dan berpotensi disertai angin kencang pada Kamis, 11 Februari 2021. Sejumlah wilayah berpotensi di landa cuaca ekstrim berupa hujan lemah dan angin kencang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, hingga Kalimantan dan Sulawesi. BMKG pun sudah keluarkan peringatan dini agar masyarakat yang tinggal di daerah yang berpotensi terjadi hujan deras dan angin kencang untuk meningkatkan kewaspadaan. Terpantau 16 provinsi berpotensi mengalami cuaca ekstrim yakni hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Sementara 10 provinsi lainnya berpotensi mengalami hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Berikut peringatan dini cuaca ekstrim BMKG di Indonesia untuk Kamis, 11 Februari 2021 dikutip dari bmkg.go.id Daftar wilayah berpotensi mengalami cuaca ekstrim yakni hujan lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang meliputi Daftar wilayah berpotensi mengalami cuaca ekstrim yakni hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Yang meliputi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!